Hmm, pagi-pagi enak banget nih makan sayur lodeh, Bram. Kamu suka? Suka dong, tapi kalau ini sih lebih enak buatan mama saya nih di rumah. Oh gitu ya? Ini bukan buatan mama kamu tuh ternyata. Aku pilih buatan mama kamu. Oh enggak ya? Jadi nih kalau misalnya mau nyobain masalah, apa namanya sayur lodeh ini. Ini tuh nggak sembarangan sayur lodeh, tapi ini sayur lodehnya daunnya ini dari daun purot nih, Bram. Wah, daun purot? Belum tahu, daun purot kayak gimana ya? Jadi daun purot itu ini khas dari lereng gunung laut di Bojonegoro, Jawa Timur. Emang kan? Enak dong. Nah itu dia. Nah kalau misalnya sayur lodeh ini, kalau misalnya penasaran dengan sayur lodeh daun purot ini, mari kita lihat liputannya putih liuh dari lereng gunung laut Jawa Timur. Ya, saya menuju Bojonegoro. Ini rame banget nih, nyari apa nih anak-anak? Nyari purot. Purot? Anak-anak kecil, saya juga masih kecil. Nah jadi tadi saya lagi lihat-lihat di pohon jadi tertua di Indonesia, terus di sini rame-rame anak-anak kayak nyari-nyari sesuatu gitu. Ternyata nyari purot ya? Purot kayak apa? Ini? Yang mana yang purot? Daun apa yang mana? Daun? Bunganya. Bunganya ini purot? Oh, kamu nyari bunga buat siapa? Buat saya? Makasih ya. Eh, iya lagi. Eh, buat apa bunganya? Dimasak. Dimasak? Oh, ini bunga cantik-cantik kayak gini mau dimasak. Jadi kalau saya lihat-lihat, ini tuh sebenarnya tumbuhan temulawak, ya kan? Cuman temulawaknya kan di rimpangnya. Nah, kalau yang kita ambil nanti ini si bunganya ini yang disebut purot. Selama ini hanya rimpang atau akarnya yang populer memiliki manfaat. Siapa sangka bunganya yang cantik juga kerap dikonsumsi masyarakat khususnya di desa Maling Mati, kecamatan Tambakrujo, Jawa Timur. Hmm, kira-kira bisa dibuat apa ya? Nah, ini bumbu-bumbu sudah lengkap, sederhana aja. Ini kita mau masak apa, Bu? Masak lodeh. Lodeh. Nah, biasanya lodeh itu bumbunya ada cabai, ada bawang, terus ada apa lagi, Bu? Ini pangkuas, ada kunyit. Tapi kali ini yang bikin beda adalah si purot ini. Bunga purot. Bunga purot ini. Ini tadi sudah dipetikin sama ibu, sudah dicuci juga. Wanginya tuh semerbak gitu, kayak temulawak. Kayak memang bunga temulawak sih. Jadi, nyegara kalau misalnya pilak, menghirup ini enak banget sih. Nah, Bu, ini saya apain, Bu? Kalau bumbu-bumbunya sudah halus, tumis bumbu sebentar aja, akan lebih sedar. Ayo, Bu, kita masukin si purot. Nah, purotnya ini harus direbus sampai berapa lama, Bu? Kira-kira? Kira-kira ya 5 menitan aja. 5 menitan aja ini biar getahnya, 5-10 menit ya, biar getahnya itu hilang. Jadi, fungsi untuk merebus ini untuk menghilangkan getah dan membersihkan dan mematangkan sepurot itu sendiri. Biar makin lembut ya, Bu, ya? Aduk-aduk terus, lama direbus, supaya santannya nggak pecah ya. Masak bunga purot, dimasak lode, enak. Asik, enak, tetap. Nah, bunga purot ini sebenarnya nggak cuma dimasak lode aja ya, Mbak, ya? Tapi bisa dimasak tumis, digongsek, diurap juga, suka-suka, sesuai solera aja. Kali ini kita masak lode biar seger. Ini udah mateng belum? Sudah, sudah. Sudah mateng, Gih. Yow, makan semua yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Tosoknya enak. Enak, seru. Enak sih lodeh gitu, santan. Cuman ada rasa-rasa segerak temulawaknya gitu. Tapi enak sih. Enak, Asri. Coba, coba, lagi. Terus kenyal-kenyal kayak gori, apa? Teksturnya tuh kenyal kayak nangka muda gitu. Cuman ketika digigit langsung di hidung tuh sereng gitu. Jadi gak cuma lezat aja. Si perut ini juga bisa menghangatkan badan ya, Bu ya? Iya. Jadi kalau misalnya udah mulai meriang, badannya gergesi gitu, makan perut langsung segit lagi. Putih Fun Foodie, Arief Yunan Pratama, Bojonegoro, Jawa Timur. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax